Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today dan kita akan langsung lihat bagaimana prosesi pemakaman terkait dengan korban pesawat jatuh, pesawat latih tempur TNI Angkatan Udara yang jatuh di kawasan Pegunungan Pasurwan, Jawa Timur pada kami siang kemarin. Inilah dia kondisi di Taman Makam Pahlawan yang berada di Malang, Jawa Timur, tepatnya Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur, di mana disinilah nanti akan disemayamkan jenazah dari Letkol Penerbang Sandra Gunawan, kemudian Kolonel Administrasi Widiono, dan Kolonel Penerbang Subhan. Ya, seperti yang kita ketahui kronologi kejadian yang disampaikan dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsikal Pertama, R. Agung Sasongko Jati, kecelakaan terjadi pada pukul, kecelakaan ini terjadi pada hari Kamis, pada pukul 11.18 waktu Indonesia Barat, dua pesawat Subartukano hilang kontak, usai lepas landas dari lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Ya, kita kembali melihat visual yang ada saat ini. Jelang pemakaman korban jatuhnya pesawat TNI AU, dan ini adalah kiring-kiringan dari sejumlah pihak, termasuk pihak keluarga ya, yang kita lihat peti jenazah sudah memasuki ke area pemakaman, untuk sesaat lagi akan dilakukan pemakaman di kawasan ini. Tepatnya di Taman Makam Pahlawan, Suropati, Malang, Jawa Timur, di mana di sini nanti akan disemayamkan tiga korban jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara pada Kamis kemarin, yakni jenazah light call penerbang Sandra Gunawan, kolonel administrasi Widiono, dan kolonel penerbang Subhan. Sementara itu satu korban lainnya, yakni mayor penerbang Yuda Anggara Seta, akan dimakamkan di Taman Makam Panglawan Madiun, Jawa Timur, di mana tadi keempat jenazah ini sudah menjalani prosesi pelepasan jenazah, tepatnya di Lanut Abdul Rahman, Jawa Timur. Ini dia, iring-iringan jenazah sudah masuk ke area Taman Makam Panglawan. Seperti yang tadi juga kita mendapatkan update terkini terkait dengan pencarian FDR atau flight data recorder yang saat ini masih terus dilakukan pencarian dan dipastikan memang belum ditemukan dan itu tentu akan menjadi penentu apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara ini karena berisi data percakapan dan komunikasi awal pesawat. Dan tentu saja kita masih menunggu untuk pencarian tersebut yang masih berlangsung hingga saat ini. Kita simak bersama, ini dia jenazah korban jatuhnya pesawat latih tempur TNI Angkatan Udara yang pada Kamis kemarin jatuh di kawasan Masurwan, Jawa Timur. Tiga jenazah akan disemayamkan di Taman Makam Panglawan yang berlokasi di Malang, Jawa Timur ini di mana sebenarnya empat jenazah pesawat Super Tukano TNI Angkatan Udara tadi sudah disemayamkan, disolatkan di Hanggar Skadron 21 Lanut Abdul Rahman Saleh untuk kemudian nanti akan disemayamkan dengan upacara militer. Bendara merah putih kita lihat menutup bagian atas dari peti dari jenazah korban jatuhnya pesawat Super Tukano TNI Angkatan Udara pada Kamis kemarin. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tiga jenazah yang akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Malang Jawa Timur ini tiga diantaranya ini merupakan korban jatuhnya pesawat tempur TNI atau pesawat latih tempur TNI Angkatan Hudara ini jelang pemakaman peti jenazah sudah berada di yang makam dan sesaat lagi akan diturunkan dan tentu saja akan digelar prosesi pemakaman untuk tiga jenazah yang dimakamkan di lokasi ini ya dan pemakaman ini akan dilakukan secara berdampingan begitu untuk tiga jenazah yang menjadi korban jatuhnya pesawat tempur ringan yang kemarin mengalami kecelakaan di kawasan ladang warga di desa kedung kecamatan Puspo Pasuruan Jawa Timur tiga jenazah yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Untung Surapati Kota Malang Jawa Timur ini adalah kolonel administrasi Widiono Hadi Wijaya let call penerbang Sandra Gunawan dan juga kolonel penerbang Subhan ya itu tadi kita sudah melihat jalannya jelang pemakaman ya tiga korban jatuhnya pesawat tempur ringan milik TNI Angkatan Udara yang kemarin mengalami kecelakaan ya dan tentu saja kita berharap memang keluarga diberikan ketabahan atas peristiwa ini baik artinya tadi tiga jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Malang kita saksikan bersama tadi prosesinya seperti apa tiga peti jenazah sudah berada di sana dan sudah dalam proses menuju ke liang lahat ya untuk dimakamkan sementara satu jenazah lainnya ini akan dimakamkan di Madiun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati